Halo ke friends! Jika kalian menemukan soal seperti ini, maka yang harus kalian perhatikan adalah pengertian sistem koloid atau yang biasa kita sebut dengan koloid. Koloid merupakan sistem dispersi atau sistem penyebaran partikel zat. Ada dua komponen utama dalam koloid, yaitu komponen terdispersi atau zat yang tersebar partikelnya dan komponen pendispersi atau medium yang mendispersi partikel zat tersebut. Untuk lebih mudahnya, zat terdispersi selalu berada di dalam zat pendispersi. Jika kita kembali ke soal, kita diminta untuk menentukan sebutan jenis koloid yang tepat dari kelima jawaban, di mana koloid tersebut terdapat gas sebagai komponen atau medium pendispersi dan zat cair sebagai komponen atau zat yang terdispersi. Pada pilihan A, gel tidak terdiri atas gas sebagai medium pendispersi dan zat cair sebagai komponen terdispersi karena gel atau emosi padat terdiri atas zat padat sebagai medium pendispersi dan zat cair sebagai komponen terdispersi. Berikutnya, pada pilihan jawaban B, yaitu sol tidak terdiri atas gas sebagai medium pendispersi dan zat cair sebagai komponen terdispersi karena sol terdiri atas zat cair sebagai medium pendispersi dan zat padat sebagai komponen terdispersi. Selanjutnya, pada pilihan C, busa tidak terdiri atas gas sebagai medium pendispersi dan zat cair sebagai komponen terdispersi karena busa atau buih terdiri atas zat cair sebagai medium pendispersi dan gas sebagai komponen terdispersi. Kemudian, pada pilihan D, yaitu emulsi tidak terdiri atas gas sebagai medium pendispersi dan zat cair sebagai komponen terdispersi karena emulsi terdiri atas zat cair sebagai medium pendispersi dan zat cair lainnya sebagai komponen terdispersi dimana zat cair antara kedua komponen bersifat heterogen atau bersifat tidak terpengaruh dengan gaya gravitasi atau gaya lain yang dikenakan padanya sehingga jawaban yang tepat untuk soal ini ditemukan pada pilihan E yaitu aerosol cair karena jenis koloid ini terdiri atas gas sebagai medium pendispersi yang terdapat zat cair sebagai komponen terdispersinya baik, sampai jumpa di soal berikutnya